Intro Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang kebanyakan dianut oleh suku Jawa. Kepercayaan ini sudah ada sejak lama dan dipercayai oleh banyak orang sejak dahulu kala. Kejawen memiliki ajaran yang universal dan selalu melekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Dalam konteks umum, Kejawen adalah filsafat yang memiliki ajaran-ajaran tertentu untuk membangun tata krama atau aturan berkehidupan yang mulia. Penganut ajaran Kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama seperti agama Islam atau Kristen tetapi lebih melihat Kejawen sebagai cara pandang dan nilai-nilai. Meski pada umumnya masyarakat Jawa sangat percaya pada kekuatan gaib namun tidak semua bisa menguasai ilmu gaib. Berikut adalah klasifikasi ilmu gaib berdasarkan fungsinya menurut Kejawen. Ilmu Kanuragan atau ilmu kebal dari Kejawen merupakan ilmu untuk bela diri secara supernatural. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan atau kebal terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Ilmu Kawibaan dan ilmu pengasihan adalah jenis ilmu supernatural yang berfungsi untuk mempengaruhi kejiwaan dan perasaan orang lain. Ilmu ini berguna untuk menambah gaya kepemimpinan dan menguatkan kata-kata yang diucapkan. Orang yang menguasai ilmu ini akan mendapat wibawa di masyarakat dan tidak ada yang dapat melawan perintahnya atau berdebat dengannya. Sementara itu ilmu pengasihan atau ilmu pelet adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah cinta. Ilmu ini dapat membuat hati seseorang yang diinginkan menjadi simpati dan sayang. Oleh sebab itu banyak yang menggunakannya untuk membuat pujaan hati jatuh cinta dan memulangkan orang yang minggak. Ilmu Trawangan berfungsi untuk menajamkan mata batin sehingga dapat menangkap isyarat halus, melihat jarak jauh, tembus pandang, dan lain sebagainya. Sementara itu Ngogo Sukmo adalah kelanjutan dari ilmu Trawangan. Seseorang yang menguasai Ngogo Sukmo mampu melepaskan Sukmo dari raga untuk melakukan perjalanan kemanapun yang dia mau. Ilmu Kejawen untuk Hodam adalah orang yang menguasai ilmu ini mampu berkomunikasi dengan Hodam yang dia miliki. Hodam adalah makhluk yang selalu mengikuti tuannya dan bersedia melakukan perintah-perintah tuannya. Ilmu Permainan atau Atraksi adalah ilmu supernatural hanya dapat digunakan untuk pertunjukan di panggung. Sepintas ilmu ini mirip dengan ilmu kanuragan karena dapat memperlihatkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam, minyak panas, dan air keras. Namun ilmu ini tidak dapat digunakan untuk bertarung pada keadaan sesungguhnya. Ilmu ini masuk dalam ilmu gura atau ilmu untuk membersihkan saluran pernapasan, ilmu pengobatan, dan ilmu supernatural lainnya yang berhubungan dengan fungsi biologis manusia. Demikian aneka ilmu Kejawen dan fungsinya. Terima kasih telah menonton!